Petugas Direkturat 4 Mahabes Pori, Kamis 1 Maret, mengamankan 40 pelajar usai membeli obat penenang Parkinal di Jalan Malaka Baru Raya, Bekasi Barat. Obat yang berfungsi untuk menyembuhkan penyakit sarap itu disalahgunakan para pelajar sehingga membuat mereka mabuk dan lupa diri. Direktur Tindak Pidana 2 Narkotika Baresken Pori, Kombes Siswandi mengatakan, Penangkapan para pelajar dan pemilik toko pada Rabu 29 Februari itu berdasarkan laporan masyarakat. Saat dikeledah, toko obat dan kosmetik tersebut menjual obat-obatan tanpa izin dari Departemen Kesehatan. Polisi kemudian mengamankan para pelajar yang saat itu sedang membeli obat merek Parkinal seharga 500 perak per butir. Selain pelajar, ketiga penjual obat yakni Muhammad Nur, M. Akbar, dan penyuplai berinsial LN juga digelandang ke Direkturat Narkoba Mabes Pori. Dari Jakarta Timur, Muhammad Ivan, POSKOTA TV melaporkan. Selamat menikmati.